Baik rekan-rekan media, sekarang saatnya saya juga akan mengundang para atlet PB Jarum. Yang pertama tentu adalah Jolin Angelia, dia adalah atlet putri PB Jarum. Kita saksikan dulu profilnya berikut ini. Jolin Angelia, dia adalah atlet putri PB Jarum. Di tahun? 2015 sama 2018. Oke, berarti pada saat 2015 itu belum bisa masuk ke PB Jarum, kemudian dicoba lagi. 2018 kemudian masuk. Kenapa menunggu, rela menunggu 3 tahun untuk kemudian masuk ke PB Jarum, Jolin? Ya, ingin masuk PB Jarum ya karena klub besar gitu, pengen sukses gitu aja. Oke, pengen sukses, pengen jadi juara gitu ya Jolin ya. Terus kalau melihat prestasi Jolin, ini di Tunggal, bagus, di Ganda juga bagus. Kemarin di Medan, juara Tunggal dan Ganda untuk Tunggal Pemula Putri U15. Kemudian Pilpres, juara di Ganda, kemudian di Tunggal di Quarter Final. Jolin bermain di dua sektor, ini menurut Jolin lebih, apa bedanya begitu Jolin, Tunggal dan Ganda? Mungkin kalau single, lebih ke aku gitu Cik. Kalau Ganda ya, main enjoy gitu aja. Jadi maksudnya kalau main Tunggal ini karena sendiri, jadi pressurnya lebih berat gitu ya Jolin ya? Iya. Oke, tapi Jolin kalau di pertandingan atau pertandingan ini bermain di dua sektor, ini menurut Jolin gimana? Ya, nggak apa-apa Cik. Kuat ya, merangkot terus? Kuat. Kuat, oke. Target ke depan apa Jolin? Ya, ini paling ada pertandingan Sirnas, ya pengen juara lagi aja. Waduh, juara di Tunggal, di Ganda apa dua-duanya nih? Kalau bisa dua-duanya Cik. Oke, baik. Terima kasih Jolin. Semoga sukses ya di kejuaraan mendatang. Dan rekan-rekan media itu tadi Jolin, Angelia, pemain atau Tunggal di PB Carung.